Diketahui suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Subang, Jawa Barat, telah tujuh kali menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dijalani Yosef rata-rata dilakukan selama lebih dari delapan jam, bahkan hingga dini hari. Kini Yosef, 55 tahun, mengaku kondisinya sudah sangat lelah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat. Diketahui pemanggilan Yosef untuk pemeriksaan hanya untuk BAP ulang. Sejauh ini Yosef sudah diundang pihak kepolisian sebanyak tujuh kali dan ditanyai terkait kasus kematian istri dan anaknya. Dikutip dari tribun Jabar.id, Rabu 8 September 2021 hingga hari ke-22 pas Catuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil, pihak kepolisian masih berusaha menemukan pelakunya. Sejumlah pemeriksaan terus dilakukan dan beberapa fakta baru mulai terungkap. Mulai dari pemilik sepatu putih yang sebelumnya ditemukan oleh anjing pelacak dalam olah TKP ke-2, hingga adanya keterangan saksi yang berbelit dan tidak sinkron. Soal pemilik sepatu putih yang ditemukan oleh anjing pelacak, ternyata pemiliknya adalah korban Amalia. Sementara itu untuk sosok saksi yang memberikan keterangan berbelit dan tidak sinkron, hingga kini pihak kepolisian masih belum mengungkapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!